Itu sebabnya Allah tidak akan mengubah satu kaum Hingga dirinya memang layak untuk bisa mengubah Dan Allah berikan kesempatan orang itu mendapatkan kesempatan atas perubahan-perubahan Jadi Allah pula yang akan mengubah keadaan itu bukan pribadinya Tuh karena saya telah berubah bang Bukan, bukan demikian Allah yang mengizinkan Karena keinginannya untuk berubah saja atas hidayah dari Allah SWT Keinginannya untuk menjadi lebih baik atas kehidayah dari Allah SWT Dia diberikan mampu karena memang Allah mengizinkan dia mampu Pada hakikatnya kembali kepada Allah Tetapi dituntut kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang layak Kalau ingin lulus ujian, dia belajar Jangan kemudian kita ingin lulus ujian Tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban kita Sehingga di mana kita berkata bahwa Mengubah diri jauh lebih wajib, lebih penting Dibanding kita menuntut merubah keadaan Itu insya Allah